Kepada teman-teman, para tokoh, partisipan yang tadi sudah resen, pertama saya akan berikan kesempatan kepada Pak Sutarman sesuai dengan urutan resennya. Silahkan Pak Sutarman bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahim, salam perjuangan untuk kita bersama. Saya sangat penyatin dengan kejadian-kejadian di Indonesia. Yang sekarang mungkin banyak cara, yang termasuk bom, apakah itu murni atau rekayasa. Sebenarnya harus kita lihat dulu hukum kausalitas Pak, sebab akibat. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah ada justifikasi, apalagi yang disudutkan itu umat Islam Pak. Apa-apa umat Islam dicap, dijustifikasi sebagai teroris. Sebenarnya dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan teroris Pak. Jadi ini sebenarnya ada semacam pembusukan dan pemburukan umat Islam Pak. Jadi jangan sampai itu bagaimana, tindakan-tindakan apa saja, agar jangan sampai umat Islam itu hanya sebagai objek penderita, sebagai objek hanya pemburukan dan pembusukan itu saja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarman sudah menyampaikan yang kedua, Abu Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PKAD dan narasumber atas pencerahannya. Mohon maaf ya, saya lihat Pak Rafi bicaranya penuh kehatian-kehatian ya. Mungkin karena kasus Gus dan sebagainya yang sempet uancara, kemudian akhirnya ditangkap. Tadi saya mencoba memahami apa yang disampaikan baik Pak Rafi maupun Pak, siapa dari ini yang terakhir ini? Ustaz Ismail Pak. Ustaz Ismail. Tadi ada istilah unsur negara, ada istilah war on radical, war on Islam. Kita tahu sebagai orang yang seorang Islam, pemegangan kita adalah Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak keliru, ada salah satu ayat atau hadis yang menyatakan bila ada masalah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menyikapi situasi seperti ini menurut Al-Quran dan Hadis? Karena tadi kan kalau ada masalah mereka Al-Quran dan Hadis, bahwa Islam ini di NKRI khususnya tidak hanya sedang diserang dalam negeri, tapi juga luar negeri, gitu ya. Lepas dari rejim ini atau rejim ini lah. Nah ini kira-kira kembali, kalau Al-Quran bagaimana solusinya kalau kita harus sebagai rakyat ya, menyikapi hal ini dalam Amar Ma'ruf Nahimuqar. Tidak sebagai institusi. Kalau sebagai institusi mungkin Ustaz Ismail sudah ada jalurnya gitu. Tapi sebagai rakyat, ini forum umum ya, bahwa Islam rahmatanil alamin, kembali Islam Amar Ma'ruf Nahimuqar, jangan sampai ada kesan juga, keras atau apa ya, tapi Amar Ma'ruf dan Ismail rahmatanil alamin, mohon pencerahannya. Ya. Al-Quran dan Hadis, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh umat Islam yang tidak mempunyai institusi seperti MPHT ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Abu Abdullah sudah bisa ditangkap apa yang menjadi pertanyaannya. Masih ya, Tejo ya. Ya, ya. Oh, betul ya Pak Tejo ya. Tadi ada yang mau raise hand lagi siapa tadi dari Papua tadi. Silahkan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Saipudin dari Papua Barat, Sorong Selatan di kota Teminabuan. Iya. Ini mempertanyakan tentang masalah terorisme. Yang sekarang ini kan yang menjadi permasalahan setiap ada Kisru ataupun seperti kemarin begitu yang di Makassar ataupun yang di Mabes Porri itu yang selalu menjadi sasaran itu kenapa umat Islam terus-terusan. Padahal kalau kita pelajari umat Islam apa, ajaran-ajaran Islam itu tidak ada yang mengajarkan tentang masalah terorisme. Tapi kalau lah kita lihat begitu sekarang yang di Papua yang masalah OPM itu padahal kekejamannya itu lebih-lebih ya Pak ya kalau kita perhatikan begitu membunuh lah begitu. Tapi kenapa tidak disebut dengan terorisme, Pak? Mohon tanggapannya begitu. Janganlah istilahnya menyudutkan agama-agama Islam sementara kita membuktikannya saja tidak bisa, Pak. Ya. Terima kasih Pak Saiboden yang saya dari Papua. Ya. Masih saya beri kesempatan kepada satu lagi partisipan yang berkeinginan untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaan atau tanggapan. silakan Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Edi Sarif silakan Pak Edi. Ya. Baik Pak. Makasih. Saya pernah Pak dengan Ustadz tadi terdahulu saya melihatnya justru lebih jauh lagi. Ini kan semacam perang ideologi. Kalau kita perhatikan ketika awal runtuhnya tembok Berlin tahun 89 itu nah itulah awal mungkin keruntuh. Bapak. Halo. Ya. Silakan Pak. Ya. Saya menambahkan bahwa tadi saya mendapat perang terhadap Islam karena saya membaca sejarah kalau kita perhatikan sejarah ketika runtuhnya tembok Berlin nah itu apa dianggap apa Sosialis Komunis runtuh pada nah kemudian yang menjadi sasaran setelah itu adalah Islam ideologi Islam karena di dunia memang tiga ideologi ini sangat berperan sekali sangat kuat sekali liberal Sosialis Komunis dan Islam nah sasaran selanjutnya adalah Islam sejak tonggak runtuhnya tembok Berlin itu nah saya melihat bahwa memang perang terhadap Islam saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz nah ini adalah memang adalah ideologi Islam yang dicarinya nah saya hanya menambahkan aja Pak ya salah satunya itulah juga sampai hal-hal seperti itu kalau kita lihat liberalis mengatakan bahwa pandangan liberal bahwa tidak tidak ada semua agama pun ya terputus lagi tapi kita sudah tangkap apa yang menjadi pertanyaan dan tanggapan itu lebih lebih bentuknya merupakan tanggapan bahwa ini adalah perang ya putus Pak Edi Sarif ya sinyalnya putus-putus Pak Edi Sarif saya kira cukup Pak kita sudah nangkep Pak ini saya selamat menambahkan kejadian terorisme yang terjadi akhir-akhir ini ini sepertinya tidak perlu pengamatan yang rumit ya untuk mengetahui apakah itu teror betulan atau bukan bahkan dengan pikiran yang sederhana pun kita bisa lihat bahwa disitu jelas ada banyak sekali kejanggalan disana-sini oleh karena itu menurut saya pembahasan masalah teror ini sendiri sebenarnya mungkin terlalu berlebihan atau bahkan bisa menjadi membazir dan membuang-buang waktu dan tenaga mungkin lebih baik lagi kalau kita fokuskan perhatian itu pada pencarian solusi atas apa yang terjadi mungkin dimulai dengan seperti muasabah diri untuk melihat ke diri kita umat islam kenapa selama ini kita selalu kalah selalu terzolimi terus apa saja kelemahan kita gitu loh dan kemudian kita ke depan melihat apa saja yang perlu kita perbaiki itu mungkin akan lebih bermanfaat mungkin itu saja tanggapan saya makasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah mengakomodasi apa yang menjadi pertanyaan dan tanggapan para partisipan mohon bisa diberikan respon jawaban oleh para pembicara Bang Revli Harun dulu Bang Revli oke iya Bang silahkan Bang ya memang pertanyaan yang paling sering kita lakukan adalah dari mana sih kita mau memulainya untuk memperbaiki semua ini kan begitu selalu begitu dan saya kira jawabannya tetap sama kalau kita bicara mengenai terorisme bicara ketidakadilan ketidakbenaran dan lain sebagainya ya kita harus membereskan dari level state dulu dari level penguasa dulu itu itu kuncinya dulu karena kalau misalnya penguasanya amanah ya berada di garis yang lurus betul-betul membawa pesan konstitusi untuk melindungi dan lain sebagian untuk mengayomi maka sebagian masalah kita selesai tetapi kalau penguasanya ternyata tidak begitu misalnya kepemimpinannya lemah ya ditunggangi oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekuasaan karena kekuasaan kita kan tidak tunggal kita tidak bisa mengatakan wah ini semua tergantung Presiden Jokowi saya bisa mengatakan iya dan tidak pengertian iya itu kalau dia strong leader ya kan maka dia mungkin bisa tentukan semuanya tapi kalau dia bukan strong leader maka banyak hal yang akan lolos dari dia karena itu kalau kita lihat fenomena kekuasaan hari ini yang terjadi adalah bukan kekuasaan tunggal ya bukan single dictatorship tetapi oligarki nah oligarki ini punya cabang-cabang kekuasaan sendiri punya cabang-cabang punya cabang-cabang institusi tersendiri yang mereka bisa gunakan untuk kepentingan politik mereka sebagai contoh misalnya banyak keluhan keterlibatan aparat keamanan dalam misalnya pemenangan di pemilu atau pilkada atau pilpres misalnya nah itu kan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak tunggal jadi di daerah A bisa jadi yang menggunakan state apparatus adalah calon yang justru yang saat ini partainya berada di luar kekuasaan istana karena kebetulan di daerah tersebut yang berkuasa dia kira-kira begitu jadi memang tidak tunggal nah tetapi menurut saya pemimpin nasional sebagai kepala itu yang menurut saya harus diberesi jadi kita harus membereskan lingkaran istana bukan kita yang membereskan mereka sendiri yang membereskan diri mereka sendiri karena kita kan tidak memiliki kekuatan kecuali kita melakukan kritik jadi Presiden Jokowi harus merekrut orang-orang yang amanah orang-orang yang trusted bisa dipercaya untuk menggunakan power kewenangan negara memang dalam tujuannya yang murni itu satu soal dan itu dimensinya tiga dimensi politik jadi power allocation itu penting agar kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan bagaimana demokrasi ditegakkan yang kedua adalah distribusi aset agar keadilan sosial itu bisa betul-betul diperhatikan keadilan di bidang ekonomi dan menurut saya struktur sosial yang betul-betul harus kita buat lebih baik hubungan-hubungannya hubungan-hubungan sosial kita jauh lebih baik sehingga kecurigaan sakwasangka itu tidak muncul tetapi tentu PR ini kan tidak mudah itu dari PR negara kalau di PR masyarakat ya menurut saya memang saya tidak tahu ya mungkin pendekatan klasik itu adalah salah satunya dengan pendidikan ya pendidikan dan kesejahteraan tapi pendidikan dan kesejahteraan itu kan seperti telur dan ayam orang bagaimana bisa terdidik kalau dia tidak punya kemampuan ekonomi ya untuk belajar untuk apa ilmu pengetahuan yang lebih baik dan lain sebagainya sebaliknya orang bilang bagaimana dia sejahtera kalau dia tidak terdidik akhirnya kita kembali pada peran negara juga ya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sebaik-baiknya untuk bisa mendidik dirinya sendiri mendapatkan kesempatan untuk belajar dimanapun sehingga mereka memiliki perspektif yang jauh lebih luas tidak sempit sehingga biasanya makin orang terdidik itu makin tidak radikal biasanya kenapa begitu ya sederhana pertimbangannya banyak makin orang sejahtera makin tidak radikal biasanya karena pertimbangannya banyak makin orang yang punya keluarga makin tidak radikal karena pertimbangannya banyak karena itu memang struktur sosial ekonomi politik itu harus kita perbaiki harus kita tinja ulang harus ada prinsip-prinsip equality prinsip-prinsip distribusi aset yang jauh lebih baik sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial nah ini semua PR panjang jadi PR panjang kita semua terutama PR panjang dari negara tetapi sekali lagi dimanapun di dunia ini akan senantiasa ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekisruhan ya kan dari kekeruhan baik itu di unsur society maupun dari unsur negara tapi kalau in general secara umum kita sudah perbaiki institusi-institusi negara kekuasaan itu dipimpin oleh orang yang amanah maka ada harapan tapi kalau belum bisa kita lakukan seperti itu ya harapannya susah kenapa sekarang ini ada bupati yang sudah mulai kena tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana covid kan kira-kira begitu kita belum belum tahu aja yang belum ketahuan kan padahal kita tahu bahwa ya tadi masih banyak orang yang tega berbuat nista ya kan di dalam kesempitan ini kan jadi menurut saya akhirnya kekuasaan ya yang dipilih oleh rakyat terutama itulah yang paling sangat menentukan dalam gerak langkah negara ini sementara society itu bisa mendukung negara bisa kemudian menjadi anti klimaks bagi negara ya tergantung bagaimana trust kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada kita kalau agen-agen negara ngomong A dan kita tidak pernah bisa percaya berat saya kira ya kan sebagaimana isu tentang terorisme saya saya tidak tahu di di apa dalam zoominar ini misalnya kalau kita mendengarkan statement dari negara entah itu statement aparat atau statement apapun kira-kira yang percaya berapa orang gitu lah saya khawatir jangan-jangan 99% gak percaya nah ini persoalan jadi bukan karena bukan karena penyakitnya di kita tapi penyakitnya di unsur negara sendiri karena kalau misalnya ada 100 orang 99 gak percaya kita tidak bisa mengatakan bahwa masalahnya adalah di 99 orang itu masalahnya pasti dari penyampai pesan itu wah banyak sekali kalau kita mau cerita ya bagaimana misalnya saya pernah ngomong di depan presiden Jokowi untuk membersihkan aparat-aparat terlebih dulu memberikan legal amnesty kepada mereka kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi yang lebih genuine dan lain sebagainya mudah-mudahan ya 2024 ke depan kita bisa mendapatkan pemimpin yang jauh lebih kuat dan benevolent jadi kuat dan baik gitu ya sekarang sudah kuat dan sudah baik tetapi belum menggunakan kekuatan dan kebaikannya secara maksimal saya kira itu itu saja kawan-kawan semua ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamuala Bang Bang Refli kalau kemiskinan itu kan ada kemiskinan kultural ada kemiskinan struktural kultural karena nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tergantung tadi abang menyebut bahwa tergantung strategi pendidikan yang diterapkan ke masyarakat untuk menumbuhkan apa daya kritis iklim yang sehat bisa menggalakkan pemikiran supaya objektif menilai realitas termasuk juga bagaimana bisa sikapi kehidupan ini secara benar secara ideal tapi kalau struktural itu kan berkaitan dengan kebijakan Anda melihatnya seperti apa kalau dalam konteks terorisme terutama kalau dikaitkan dengan soal soal konstruksi hukum politik hukum terkait dengan dibandingkan dengan penegakan hukumnya law of enforcementnya seperti apa iya kalau kita bicara mengenai masalah itu kultural atau struktural ya kan kemiskinan korupsi dan lain sebagainya kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang mutlak wah ini hanya masalah struktural tidak kultural seperti halnya juga misalnya demokrasi kita kenapa kita cendung ke arah otoritarianisme sekarang ini ya itu masalah struktural tapi ada juga kultur menyumbang misalnya feudalisme ya kan feudalisme itu sangat menyumbang bagi menyumbang sekali bagi otoritarianisme ya tetapi struktur kita struktur kekuasaan kita yang misalnya dimana oposisi tidak berperan maksimal oposisi lemah itu kan struktural maka memang menyumbang juga bagi pelemahan demokrasi nah soal terorisme ini saya kira memang masalahnya pasti banyak ya masalahnya tidak hanya soal keyakinan ya keyakinan road to heaven jalan ke surga tapi juga ada juga tadi ya seperti sudah saya jelaskan hubungan sosial ekonomi ya hubungan sosial ekonomi dan politik jadi hubungan sosial ekonomi dan politik ini bisa menyebabkan tumbuh dan suburnya terorisme termasuk juga sosial itu pendidikan ya jadi kalau tadi dikatakan soal pendidikan itu ada orang yang miskin atau miskin struktural atau miskin kultural gitu ya miskin sebagai sebuah pilihan itu gak apa-apa kan ada orang yang gak mau kaya walaupun jarang kan tetapi bukan berarti tidak bisa mau kaya dia bisa dia punya kemampuan untuk memobilisasi apa kemampuan finansialnya atau mendapatkan finansial yang baru tetapi dia memilih untuk tidak masuk kerana itu dia memilih ranah asketik nah itu kan gak apa-apa jadi kemiskinan yang dipilih kan kira-kira begitu tapi kalau kemiskinan struktural ini ya tertindas ya kan yang kuat menindas yang lemah sampai yang struktur yang paling bawah ya kalau kita lihat misalnya di dunia ketenaga kerjaan itu penggajian itu timpangnya minta ampun antara gaji tertinggi dengan gaji yang terendah padahal kalau negara mau mengukur tingkat distribusi pemerataan dan lain sebagainya harusnya diukur tapi di Indonesia misalnya pengurus BUMN gaji tertinggi sama gaji terendahnya itu jomplang bisa jangan-jangan bisa ratusan kali lipat jangan-jangan iya kan jadi gaji terendahnya itu bisa ratusan kali lipat ke mengarah ke tertingginya nah ini kan menunjukkan bahwa ada masalah struktural di sana yang harusnya diperbaiki kalau kita kan semuanya treatmentnya selalu begitu jadi kalau perusahaan diberikan kepada orang maka yang diperhatikan adalah gaji tertingginya perkara yang kemudian dia nekan bawahannya itu soal lain jadi banyak hal yang harus kita perbaiki tapi mudah-mudahan ya kita tetap berharap pada pemerintah pada negara pada penguasa pada orang yang dipilih kalau gak bisa berharap lagi ngapain kita mengadakan ritual yang banyak pemilu yang sampai triliunan itu kan kira-kira begitu ya makasih Pak Kremli Harun tadi harusnya jawabnya soal apa persoalan struktural terorisme malah yang dibayak dikupas kemiskinan tiada apa-apa Bang Ahmad ya ini monitor karena begini kemiskinan itu salah satunya penyebab tumbuh-suburnya terorisme juga ketidakadilannya ya maksudnya oke oke Bang Refri Harun selamat menikmati selamat menikmati